Usamah bin Zaid, Panglima Perang Termuda Usamah bin Zaid bin Harits merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad S.A.W. yang sangat dikasihi. Dia merupakan anak dari Zaid bin Harits, pelayan yang lantas diangkat anak oleh Rasulullah S.A.W. Semenjak lahir, Usamah lahir di lingkungan Nabi dan masuk agama Islam semenjak belia, Nabi begitu sayang terhadap Usamah. Tidak jarang Rasulullah S.A.W. memangku Usamah bersama kedua cucu kesayangannya, Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi bahkan menyayangi Usamah bin Zaid bin Harits sebanding dengan cucu kesayangannya, Hasan dan Husain bin Ali. Suatu ketika, sebagai bukti sayangnya kepada Usamah, Nabi berdoa, Ya Allah, sayangilah mereka, karena aku menyayangi mereka. Ya Allah, cintailah mereka, karena aku mencintai mereka. Lantaran terlahir dan tumbuh di lingkungan Nabi, Usamah memperlihatkan bakat kepemimpinan sejak belia. Ketika usia Usamah beranjak dewasa, Nabi Muhammad menunjuknya sebagai Panglima Perang yang memimpin pasukan umat Islam melawan Romawi Timur, Bizantium. Kejadian ini terjadi sekitar pada awal bulan Syafar tahun ke-11 Hijriah, atau saat Usamah berusia 17 tahun, riwayat lain 18 tahun. Penyerangan tersebut dimaksudkan sebagai pertahanan agar Romawi Timur, Bizantium, tidak lagi berpikir untuk menyerang Madinah. Penunjukan itu membuat Usamah menjadi penglima termuda dalam sejarah Islam. Sebagian sahabat keberatan dengan penunjukan Usamah tersebut, mereka berpikir bahwa Usamah masih terlalu muda untuk memimpin tugas berat tersebut. Masih ada pembesar kaum Muhajirin dan Anshor yang lebih layak menempati posisi Usamah. Rasulullah s.a.w. kemudian mendatangi mereka yang meragukan Usamah dan menyampaikan pidato. Jika kali meremehkan kepemimpinan Usamah bin Zaid, berarti kalian juga meremehkan kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, jiwa kepemimpinan telah terpatri dalam dirinya, demi Allah, dia orang yang paling aku cintai, demi Allah, Usamah diciptakan untuk menjadi pemimpin. Usamah kemudian berangkat meninggalkan Madinah ketika tiba di Jurf, sebuah wilayah yang jaraknya sekitar satu farsa dari Madinah. Ia menghentikan pasukannya dan mendirikan kemah setelah mendengar kondisi kesehatan Nabi Muhammad memburuk. Beberapa saat kemudian, Nabi Muhammad wafat, data semen yang dipimpin Usamah gagal berangkat, ketujuan. Usamah langsung kembali ke Madinah. Kemudian, Usamah dan data semennya baru diberangkatkan ke wilayah penduduk Ukna, yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur, pada masa kehalifahan Abu Bakar Esyidi. Abu Bakar mengantar Usamah sebagai panglima perang dengan berjalan kaki, sementara Usamah berada di atas punggung unta. Hal itu merupakan bentuk penghormatan yang dilakukan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, yang telah menunjuk Usamah sebagai panglima perang. Ketika melepaskan Usamah dan pasukannya yang berkekuatan 3.000 prajurit, Abu Bakar Esyidiq menyampaikan sebuah pidato yang menggugah semangat namun penuh dengan pesan kemanusiaan. Berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah, jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan memotong-motong tubuh mayat, jangan membunuh anak kecil, orang lanjut usia, dan wanita. Jangan menebang, jangan merusak, dan membakar pohon kurma. Jangan menyembeli kibas atau unta, kecuali untuk dimakan. Kalian akan melewati suatu kaum yang berdiam di biara-biara, biarkan mereka. Perangi orang yang memerangi kalian, dan berdamailah dengan orang-orang yang berdamai dengan kalian, kata Abu Bakar Esyidiq. Pemberangkatan pasukan Usamah ini menjadi salah satu ekspedisi terpenting dalam sejarah penyebaran agama Islam. Setelah itu, pasukan Islam terus memperkuat posisi dengan berbagai pertempuran. Salah satu kasih sayang yang ditunjukkan Nabi Muhammad kepada Usamah adalah ketika Usamah jatuh tersungkur hingga keningnya terluka. Pada saat itu, Rasulullah mendekati dan langsung menyesap darah luka yang ada di kening Usamah tersebut, lalu meludahkannya hingga luka itu menjadi bersih dan Usamah tidak lagi kesakitan. Di lain kesempatan, Nabi juga rela menunda melaksanakan tawaf ifadah pada saat Haji Wada demi menunggu Usamah. Ketika Usamah datang, Nabi langsung memintanya untuk naik ke untanya. Tentu saja hal itu membuat sekelompok orang Yaman yang hadir bersama Nabi merasa keheranan bagaimana mungkin Nabi menunda bertawaf demi seorang Usamah. Meski demikian, Nabi juga pernah tidak suka dengan salah satu perbuatan Usamah bin Zaid ketika itu, Usamah mengejar orang musyrik ketika lelaki itu terpojok, Usamah langsung mengangkat tombaknya dan mengarahkan kepadanya. Entah karena motif apa, lelaki musyrik itu mengucapkan syahadat, namun Usamah tetap membunuhnya. Kabar tentang kejadian itu sampai kepada Nabi, apa yang dilakukan Usamah tersebut membuat Nabi sedih dan murka. Karena bagaimanapun, ketika orang mengucapkan syahadat, maka ia sudah menjadi muslim. Bagaimana kau bisa membunuh orang yang mengucapkan syahadat? Nabi mengulang perkataan itu beberapa kali hingga membuat Usma'ah cemas. Kejadian ini menjadi pembelajaran berharga bagi Usamah dan seluruh umat Islam agar tidak mengalirkan darah orang yang mengucapkan syahadat. Setelah kematian Nabi Muhammad, Usamah bin Zaid menetap di Wadi Al-Qura, kemudian di Madinah. Usamah bin Zaid wafat pada tahun 680 di Madinah, semasa hidup, berikut ini keistimewaannya, mendapat pembelaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat mempertanyakan kepemimpinannya, mendapat perlakuan istimewa sewaktu kecil, Umar bin Hattab menghormatinya. Usamah bin Zaid merupakan panglima perang yang mendapat julukan terhormat, Hibu Rasulillah, yang berarti orang yang dicintai Rasulullah. Itulah kisah Usamah yang menjadi pemimpin perang termuda. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah ini bermanfaat. Subscribe, like, komen, dan share.